hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin di video kali ini aku nyobain bikin nasi kuning ulang tahun dengan budget Rp50.000 dan tampilannya seperti ini langsung aja ke bahan-bahannya ini bahan-bahannya dan ini harganya teman-teman bisa screenshot jika teman-teman membutuhkan kemudian disini aku tumis 3 siung bawang putih yang udah aku cincang seperti ini tumis sampai harum kemudian disini mau aku masukkan bumbu pawon ada serai daun pandan dan juga daun jeruk kemudian kita masukkan 1 sendok teh kunyit bubuk 500 ml air untuk kunyitnya bisa ditambahkan lagi jika kurang kemudian satu bungkus santan instan ini aku pakai karang satu sasetroiko jika tidak suka tidak usah pakai kemudian setengah sendok teh garam untuk berasnya disini aku pakai 500 gram atau setengah kilo kita aduk kita aduk sesekali sampai dia asat nah ini udah asat tinggal dikukus sampai matang sambil nunggu nasinya matang disini aku mau bikin hiasan dan juga garisnya dulu ini untuk daunnya aku lipat-lipat seperti ini kemudian supaya rapi kita potong dulu dan kita rekatkan nah untuk tampahnya ini pakai yang kecil karena nasi kuningnya juga untuk porsi 5 orang ini untuk garnisnya disini aku nggak pakai tomat ya teman-teman jadi tempatnya aku ganti ubi ungu dan jadi seperti ini untuk tutorialnya teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya nah jadi seperti ini ini lauknya ada mie goreng telur dan juga abon oke mari kita plating nah kita taruh seperti ini kemudian kita taruh mie nya disampingnya ini hati-hati banget ya teman-teman takutnya pada jatuh karena tampahnya kecil nah kita taruh seperti ini kemudian kita taruh mie nya disampingnya sebetulnya ini aku pakai baki yang untuk naruh gelas nah kalau udah seperti ini kemudian kita akan taruh telur dadarnya abon abon nah kemudian kita taruh garnisnya diselip-selip nah taruh seperti ini kemudian untuk bagian atasnya itu aku pakai batang sawi portal nah jadinya seperti ini ini mau dikasih tulisan atau enggak terserah teman-teman kalau aku pakai tulisan ini ucapan ulang tahun seperti ini untuk bunga dari wortelnya kayaknya terlalu kejauhan jadi mau aku dekatkan ini dengan sawi biar tulisannya bisa dinaikkan nah kita naikkan tulisannya dan udah jadi deh oke teman-teman segitu aja video dari aku terima kasih ya udah nonton video ini jangan lupa like comment share and subscribe terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati